Ketua PCNU Kabupaten Pati Kiai Haji Yusuf Hasim dikadang-kadang bakal mencalonkan diri sebagai Baca Bupati pada gelaran Pilkada 2024 mendatang. Kedati demikian, pihaknya menegaskan saat ini fokus mengabdi kepada umat. Nama Kiai Haji Yusuf Hasim masuk sebagai salah satu nama yang didukung oleh Partai Keadilan Bangsa Kabupaten Pati lantaran popularitasnya menjadi Ketua PCNU menjadi modal yang besar. Kiai Haji Yusuf Hasim menegaskan tidak ada niatan mendaftar karena bukan orang politik. Pihaknya pun telah menyiapkan kader-kader Nahdlatul Ulama untuk melaju ke Pilkada November mendatang. Para kader ini juga telah menjalin silaturahmi kepada para ulama. Ya saya sih nggak ada niat dong, saya bukan orang politik. Saya bukan politikus, jadi saya hikmat lah. Di masyarakat saya, di NU juga sudah bisa berhikmat. Di mana-mana juga kita hikmat. Jadi kita sama-sama mengerti kepada masyarakat hanya melalui jalur kormas. Saya melalui jalur organisasi kemasyarakatan. Jadi belum ada niat ataupun minat ke ranah politik ke situ. Pihaknya berpesan agar para pemimpin nantinya tetap mengedepankan kemaslahan umat untuk memajukan Kabupaten Pati, serta tidak materialisme dan manipolitik. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton!